PKB dapat dua pimpinan, pimpinan DPR, Wakil Ketua, pimpinan MPR, Wakil Ketua. Malam ini kita akan rapat serius, ada lima kandidat yang masuk. Kita godok betul dalam diskusi panjang. Alhamdulillah, hari ini saya mengakamah tahun pengabdian saya di gedung DPR. Sebagai pimpinan sejak tahun 2019 sampai 2024, saya sangat bersyukur, bahagia, plong, bangga, lima tahun terlampaui dengan sangat baik. Tidak ada sesuatu yang merisaukan, karena dinamika selalu kita akhiri dengan harmoni di gedung ini. Terima kasih tentu saja kepada semuanya yang mempersamai saya selama lima tahun. Moga-moga apapun, ini kaedah NU-nya itu kan setidak-tidaknya melakukan hal-hal kecil yang penting buat negara ini sebelum kita bisa melakukan hal-hal yang besar dengan keterbatasan kekuasaan yang ada, jumlah DPR yang ada. Tapi ada yang agak spesial hari ini, karena bukan hanya mengakhiri pengabdian saya 2019-2024. Hari ini saya mengakhiri pengabdian 20 tahun di DPR RI. Menurut saya, setidaknya menurut saya hari ini sudah cukup lah 20 tahun pengalaman mengabdi melalui legislatif. Saya juga pernah mengalami pengabdian di eksekutif sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama lima tahun. Jadi pengabdian saya terasa sangat panjang dan cukup banyak, sehingga ke depan tentu saya akan khusus mengkonsentrasikan diri kepada pengabdian di partai dan lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini menjadi tanggung jawab saya. Sehingga saya pamit kepada semua teman-teman partai-partai yang bersama-sama di legislatif, baik ketika saya jadi pimpinan Dewan maupun ketika saya menjadi Menteri juga menjadi partner dari Komisi 9. Itu rasa bahagia, sekaligus berterima kasih atas kebersamaan selama ini. Jadi ke depannya ada jabatan posisi Menteri? Tidak, saya akan konsentrasi di Ketua Umum dan meneruskan lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawab saya. Seakan ada tawaran nanti gimana, Gus? Saya tidak usah berhanda-handa lah, pokoknya saya akan konsentrasi di dua. Gus mungkin bisa diceritakan dari 20 tahun perjalanan partai. Lima tahun terakhir ini ada konsolidasi aturan yang sepenuhnya kita percayakan kepada pemerintah. Yang mana kita memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pemerintah, terutama 10 tahun terakhir ini, untuk membuktikan kesulitan di dalam barisan koalisi. Yang kedua, yang paling berkesan buat saya adalah semua proses demokrasi melalui parlemen maupun non-parlemen, termasuk demo-demo, penyerapan aspirasi, so far menjadi kenangan-kenangan indah, baik menerima delegasi, menerima demo, menerima tuntutan, kemudian meneruskan harapan-harapan aspirasi ke eksekutif, semuanya mengesankan buat saya. Tapi dinamika-dinamika misalnya ketika awal-awal pemilihan pimpinan Dewan yang selama 20 tahun terakhir ini sangat dinamis, pernah deadlock juga, itu semua mengesankan. Gus, akan ada kenangan khusus nggak sih? Akan dikangenin saat nanti pencet apa aja? Semua sudut gedung-gedung DPR ini betul-betul memorable buat saya, terutama memimpin sidang, membuat keputusan lobby-lobby, semua gedung ini memang historis ya, historis yang sangat mengesankan. Dan ini semua sudut saya kira, mulai jalan sehat saya itu sampai sering jalan sehat di semua sudut sini, jam 6 pagi, ketiduran di sini, semua menarik sekali dan puas sekali, puas sekali bekerja di sini. Gus, ada pesan buat anggota DPR yang akan dilanjut besok? Ya, kepada anggota DPR baru, harapan saya semua aspirasi harus betul-betul ditangani dengan baik, sehingga tidak ada dampak yang berkejolak di masyarakat. Proaktif, DPR harus proaktif membantu mengatasi problem-problem yang dihadapi rakyat. Ya, PKB dapat dua pimpinan, pimpinan DPR, Wakil Ketua, pimpinan MPR, Wakil Ketua. Malam ini kita akan rapat serius, ada lima kandidat yang masuk, akan kita godok betul dalam diskusi panjang. Malam ini dan besok pagi insya Allah sudah keputusan. Mungkin ada bocorannya? Belum ada, belum. Saya blank. Saya blank dengan nama-nama, lima nama itu, tapi sepenuhnya nanti saya serahkan kepada diskusi DPR. Sedikit kus harapan buat kabinet berikut? Harapan saya kabinet ini menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah, pendapatan negara yang agak sulit. Karena itu harus efisien, harus produktif, kabinet juga harus responsif terhadap masalah-masalah yang ada. Jangan sampai ada kesan lamban, jangan sampai ada kesan waktu yang terbatas ini tidak dimanfaatkan. Gus, ini kan di penghujung periode 2020 ini PKB salah satu yang sangat keras ini, menggodok Pansu Saji. Nah tadi ini juga sudah disampaikan hasilnya, nah ini Gus mendengar hasil dari Pansu Saji ini tambatannya bagaimana? Ya, secara umum kalau kita baca ada berapa poin, sembilan poin, ada rekomendasi-rekomendasi secara umum sudah bagus. Tinggal menjadi catatan penting buat pemerintah untuk lima tahun yang akan datang, sehingga tidak terulang. Terutama manajemen dan ketaatan pada good governance, akuntabilitas, sama pertanggung jawaban kepada para pihak. Gus mungkin tadi kan juga direkomendasi secara umumnya ada pemerintahan Pansu Saji itu memiliki menteri yang mungkin lebih bagus gitu ya, atau lebih di evaluasi gitu. Jadi kalau Gus sendiri melihat agama Pansu Saji itu baiknya seperti bukan dan apa, dan apa, dan apa yang kaya usulan bagaimana Gus? Kita nggak mengusulkan menteri, kita tidak mengusulkan menteri, termasuk menteri agama. Karena pada dasarnya semua kalau jadi menteri agama nanti harus baca hasil Pansu Saji. Supaya tidak mengulang kegagalan. Siapapun saya nggak tahu. Nanti kalau bisa jangan ya Pansu Saji begitu. Rekomendasinya begitu memang. Pansu Saji begitu. Tapi kalau misalnya melihat polemiknya gitu, Gus, apakah ada baiknya memang pelaksanaan Haji ini dipisah mungkin badan sendiri atau mungkin kementerian sendiri? Kalau Gus mau... Itu perdebatan yang belum selesai. Saya nggak tahu kapan selesainya, plus minus ya. Tapi itu perdebatan yang saya kira sudah sangat bagus. Tinggal menutuskan aja. Sempat memberikan masukan kepada Pak 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 Pak. Tidak ada kementerian yang akan dikontrol dan kementerian... Belum. Saya belum. Saya ketemu terakhir tidak memahas. So, persiapan berlantikan besok, lebih sedikit. Ya, besok dipimpin oleh ketua dan wakil ketua DPR sementara yang tertua dan yang paling mudah. Siapa? namanya saya gak apa pokoknya yang tertua dari PDIP yang termuda dari Gerinda Terima kasih